Yo asap cuy, welcome back to the resta And this video gue bakalan ngasih tau ke kalian Gimana cara ngatasi Shizuku itu kayak gini cuy Nah muncul searching for wireless debugging service Oke gimana cara ngatasinya Jadi sebenernya gampang banget cuy Disini keterangannya sebenernya udah ada Yang ada di bawah Please try to disable and enable wireless debugging If it keeps searching Nah caranya kita pergi ke developer options Disini ada tombolnya Klik lalu scroll ke debugging near cable Atau proses debug near cable Kita klik tulisannya Nah biasanya debugging near cable Atau proses debug near cable Itu suka mati sendiri cuy Oke jadi buat kalian yang debugging near cable nya Atau proses debugging near cable nya Masih hidup Itu perlu dimatiin lagi Abis itu dihidupin lagi cuy Oke Nah kita harus aktifin Oke Kalau udah aktif Kita bisa kembali ke Shizuku nya Dan dia otomatis bakalan nge-start Oke Tiga Dua Satu Nol Oke udah bisa cuy Udah bisa buat Nge-akses folder data Android data And boom Udah bisa Oke Oke cuy cukup Segitu aja tutorial kali ini Gue Resta Nanda And goodbye Raaai Raaai